Intro Halo selamat datang di channel Youtube Oseferdi Hari ini Lause akan membahas 8 perubahan dari game Aksi Infinity Origin Pertanggal 23 November 2022 Dengan ini Lause juga ingin ingatkan Teman-teman yang mau melakukan transaksi di marketplace Aksi Infinity Bisa menggunakan lunasian code dari Lauseferdi Dengan cara pergi ke account setting Dan ketikkan kodenya Lauseferdi Kemudian tekan save Oke perubahan yang pertama yaitu adalah terkait potensial point Jadi saat ini semua aksi akan mendapatkan 14 total potensial point Namun khusus untuk aksi dengan purity 7 banding 7 Maka aksi tersebut akan mendapatkan 15 potensial point Fungsi potensial point ini sendiri adalah untuk bisa menggunakan sum di dalam game Ada sum yang membutuhkan 2 potensial point Ada yang butuh 3, ada yang butuh 4 Dan ada juga yang butuh 5 potensial point untuk bisa digunakan Berikut ini adalah tabel yang memperhatikan beberapa cam yang bisa digunakan dari seekor aksi berdasarkan tingkat purity nya Jadi ini purity aksi ya 1 sampai 7 Nah disini adalah jumlah cam yang bisa digunakan berdasarkan purity nya Dan ini adalah 2 PP ini artinya Sebuah cam yang butuh 2 potensial point Sebuah cam yang butuh 3 potensial point Sebuah cam yang butuh 5 potensial point Jadi tinggal lihat aja Aja tabelnya disini Kalau misalnya kita punya aksi yang purity nya 3 Kita cuma bisa pakai 1 mystic cam yang butuh 5 potensial point Gitu ya cara bacanya Ataupun contoh yang berikutnya Kalau misalnya kita punya aksi yang punya purity 5 Itu kita bisa pakai 3 cam yang butuh 3 potensial point Gitu ya cara bacanya Nah lanjut Perubahan berikutnya adalah Neutral cam bisa menggunakan beberapa potensial point dari berbagai kelas aksi Contoh dapat dilihat dari gambar berikut Nah jadi gambar ini kita bisa melihat Ini kan neutral cam rocket stamp Nah rocket stamp ini kan butuh 5 potensial point Nah disini kita punya sisa 3 potensial point milik bis Satu dari bug Satu dari plan Jadi ditotalin kan 5 Nah itu bisa kita pakai cam nya Kalau di versi sebelumnya ini nggak bisa Kalau misalnya kita mau pakai rocket stamp Kita harus punya 5 potensial point bis contoh Ya atau kita harus punya 5 potensial bug contoh Tapi saat ini nggak perlu Kita cukup gabungkan aja semua potensial point ini Untuk sampai 5 udah bisa pakai neutral punya cam yang mystic Itu ya perubahannya Oke perubahan yang ketiga adalah Ada mekanik baru dalam game yaitu energy burst Jadi fungsi energy burst ini adalah untuk menambahkan energi Dan jumlah kartu yang kita tarik dalam sebuah pertarungan Sebelum energy burst ini aktif Kita butuh mengumpulkan energy fragment Energy fragment sendiri bisa dikumpulkan melalui 3 cara Yang pertama menggunakan energi ketika memainkan sebuah kartu Yang kedua menggunakan energi untuk menyimpan kartu Yang ketiga dari efek kartu Rune atau charm Yang ini mungkin belum ada di update Tapi kedepannya kemungkinan bakal ada Efek-efek kartu yang mengumpulkan energy fragment Oke Ada 6 level energy burst yang bisa kita aktifkan dalam game Detailnya dijelaskan dalam tabel berikut ini Nah jadi dari tabel ini Cara bacanya adalah Energy burst ini kan ada 6 level nih Kalau misalnya kita lihat disini Dan titik-titik itu artinya gak ada ini ya Gak dibatasi Mungkin aja bisa lebih dari itu Kalau misalnya makin lama Main di dalam game Aksi Infinity Origin ke depannya Nah jadi untuk ini Player pertama bisa mencapai level 1 energy burst Itu dia butuh 15 energy fragment 15 energy fragment itu berarti total 15 kartu Yang dikeluarkan dalam sebuah rounder ya Nah kalau player 2 itu dikasih 12 energy fragment Yang dia butuh kumpulkan untuk naik level energy burstnya jadi level 1 Kenapa seperti ini? Karena ini dikasih kompensasi karena dia jalan kedua ya Makanya lebih sedikit yang dibutuhkan energy fragment Untuk naikin level energy burst dia Nah jadi kalau misalnya dia naik level 1 Bonus energinya plus 1 Berarti total energi dalam 1 ton itu ada 4 Nah kalau misalnya dia naikin lagi ya Energi fragmentnya itu Kalau misalnya kita mau naikkan level 2 Itu butuh 20 20 energy fragment Jadi setelah energy burst itu kita udah naik level 2 Maka ada tambahan 1 lagi bonus Yaitu bonus card draw Jadi tambah 1 lagi card Yang seharusnya kita draw cuma 5 per turn Jadi 6 Plus lagi 1 energy jadi 5 Jadi makin lama kita ada dalam arena battle Itu makin banyak energi kita bisa kita dapatkan per turn Makin cepat gamenya ini bisa selesai Oke lanjut Perubahan nomor 4 itu mekanisme Blood Moon Jadi Blood Moon yang saat ini akan mengurangi total HP dari seekor aksi Bukan mengurangi HP yang ada saat ini ya Contoh dapat dilihat dari gambar di bawah ini Jadi Blood Moon sekarang itu bukan mengurangi total HP yang ada saat itu di aksi ya Contoh ini kan di gambar ini adalah 184 Blood Moon selanjutnya dia tetap darahnya 184 Tapi total HPnya yang berkurang Kita lihat 320 kurang jadi 270 Makin lama Blood Moonnya Jadi makin sedikit total HPnya Walaupun HPnya yang sebenarnya itu masih penuh Itu ya perbedaan Blood Moonnya sekarang Lanjut Oke jadi disini ada tabel Blood Moon ya Jadi HP reduksinya 20 di turn ke 17 Di turn ke 18 itu turun lagi 30 Jadi kalau misalnya di turn ke 24 Kalau misalnya dia nggak pakai camat apa-apa atau aksi Ya harusnya sudah meninggal Makanya dikasih warna merah nih Di turn ke 24 dan 25 Dengan perubahan ini tim yang mengendalikan skill heal Tidak bisa menarik game terlalu panjang lagi Jadi ini ya perubahan Blood Moon ini Lanjut ke yang kelima Total HP pada semua aksi yang awalnya 320 diubah menjadi 400 Perubahan ini untuk menyesuaikan perubahan Blood Moon yang tadi ya Jadi aksi yang punya banyak HP Akan bertahan hidup lebih lama di arena dibandingkan aksi yang tidak memiliki banyak HP Yang keempat Perubahan fungsi tombol return menjadi kit Jadi tombol return yang dulunya berfungsi untuk mengembalikan kartu Ketumpukan kartu yang paling atas Berubah menjadi kit untuk menyimpan kartu tersebut tetap berada di tangan kita Ketika kartu yang kita simpan tetap berada di tangan kita Maka di putaran selanjutnya kita akan bisa memiliki 6 kartu di tangan kita Semakin banyak kartu di tangan Semakin banyak pilihan kita untuk menentukan langkah terbaik dalam sebuah game Yang ketujuh Tulisan limit pada sebuah kartu hanya menghilangkan efek pada kartu tersebut Bukan tidak bisa dipakai Jadi contoh kartu Early Bird Early Bird ini kan disini ditulis limit 1 Draw 1 card Nah jadi efeknya itu draw 1 card kan Jadi di versi sebelumnya Bila ada 2 kartu Early Bird yang muncul dalam 1 putaran Maka kartu Early Bird pertama akan mengeluarkan efeknya Yaitu menarik 1 kartu tambahan ke tangan kita Tetapi kartu Early Bird yang kedua tidak lagi bisa digunakan untuk menyerang Dikasih cross gitu ya Nah di versi sekarang yaitu kartu Early Bird yang kedua Tetap bisa digunakan untuk nyerang Namun efek menarik 1 kartu tambahannya itu ditiadakan Itu ya Jadi lebih bagus yang setelah di update ini ya Lanjut Yang ke delapan dan yang terakhir Perubahannya itu adalah Perubahan biaya untuk min rune dan cham berdasarkan kelangkaannya Detail perubahan tertulis dalam tabel berikut ini Jadi kalau misalnya kita mau min ke dalam rune wallet kita Untuk kita jual di marketplace Rune atau cham yang kelas rare Cham itu butuh 0,5 dolar Kalau kita mau min rune itu butuh 1 dolar Itu dalam bentuk AXS ya Di convert dalam bentuk AXS langsung secara otomatis Dan itu ngikutin harga pasarnya AXS saat itu Ya makin langka dia Itu rune dan cham makin mahal Untuk biaya cetak NFT-nya Oke jadi kayak contoh ini cham mistik Yang mistik itu butuh 9 dolar Sekali kita cetak NFT-nya ke dalam marketplace Supaya kita bisa jual Tapi kalau rune itu sekali cetak butuh 15 dolar Untuk rune mistik Oke itulah dia 8 perubahan dari update Pertanggal 23 November 2022 Bagaimana menurut teman-teman sekalian Perubahan ini akan jauh lebih bagus untuk AXS Infinity Atau ada pendapat lain dari teman-teman Silahkan tinggalkan komentar di bagian bawah Bila teman-teman yang suka dengan video-video lase Yang membahas soal game AXS Infinity Silahkan tekan tombol like, subscribe Hidupkan loncengnya supaya jangan ketinggalan video-video lase selanjutnya Langsung tutup video ini dengan sebuah salam Salamu Because it's Wuhu time Dadah